Pemirsa Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Niyoman Sri Utari menutup pelatihan servis handphone atau HP, serta uji kepotensi dan sertifikasi di UPTD Design Denpasar. Pelatihan yang diikuti 20 orang tersebut diharapkan bisa menambah pengetahuan dan bekal peserta dalam menjalani usaha khususnya di bidang servis HP. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Niyoman Sri Utari, peluang dan prospek teknisi HP cukup besar, mengingat lebih dari 60% dari penduduk Indonesia menggunakan HP dan 30 hingga 40% HP mengalami kerusakan. Kondisi ini bisa menjadi peluang kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Denpasar. Pelatihan ini diharapkan meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam servis handphone secara tepat dan berkualitas. Tentunya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan daripada UKM kami, kami bina di Dinas Perindustrian Perdagangan terkait dengan servis HP. Jadi pada kesempatan ini bahwa ini adalah peluang besar di mana bahwa masyarakat sekarang HP itu adalah merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi kami memberikan kesempatan kepada IKM-IKM untuk meningkatkan wawasan untuk pelatihan servis HP ini. Aksesor kompetensi LSP, SKPI dan BNSP, Yopi Novrizal mengungkapkan bateri pelatihan yang diberikan mencakup sistem operasional telepon seluler dan menggunakan software untuk perbaikan perangkat ludak dari dasar hingga ke tingkat lanjutan. Dengan bekal ilmu yang diperoleh, para peserta pelatihan diharapkan bisa memberi pelanan prima pada masyarakat. Pada saat tujuh hari kita ada di Dispirendak ini, kami melakukan proses pelatihan teori dan praktek. Di mana teori yang kita lakukan adalah membedah basic elektronika dari teman-teman praktisi. Jadi kita latih sampai bisa, pengenalan dasar komponen, cara mengetahui diagnosa kerusakan, sampai SOP yang berhubungan dengan legal profesi. Dan praktikumnya juga kita lakukan uji praktik dari yang dasar, teknik soldering, sampai mengangkat IC yang menggunakan hot air. Jadi ketika akan bergantian, ribolingnya itu. Pelatihan diikuti oleh 20 orang IKM Service Center dan berlangsung selama 6 hari dari 29 Oktober hingga 4 November 2019. Agus Yudiat Mika, Bali TV Terima kasih telah menonton!